Menyambut pulang cuci Ramadan 1442 Hijriah, sebanyak 100 anak pondok pesantren Hidayatullah Distrik Mayamu Kabupaten Sorong di kitanan secara masal. Sebanyak 100 anak pondok pesantren Hidayatullah Distrik Mayamu Kabupaten Sorong menjalani kitanan masal. Hal itu dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah pekan depan. Kitanan masal tersebut dibuka secara resmi Staf Alibupati Bidang SDM UAOD Ligawati hari Minggu 4 April 2021 di pondok pesantren Hidayatullah Mayamu. Selain itu, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sorong Amatus Turot ketika menyerahkan bantuan Pemda Kabupaten Sorong untuk kegiatan kitanan masal tersebut mengatakan Sebenarnya panti ini membantu beban dari pemerintah daerah. Sebenarnya anak-anak ini tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah. Tapi saya bersyukur ada panti, ada pesantren hingga ini dapat membantu meringankan beban dari tanggung jawab dari pemerintah. Jadi harapan saya kegiatan-kegiatan seperti ini harus dilakukan mungkin dan kita koordinasi komunikasi seperti ini ke ujung hari supaya lebih baik. Saya Mifan Jalang, Jawa M.TNL Terima kasih telah menonton!